Suharto Dibenci Ataukah Dicintai? Suharto Presiden Republik Indonesia kedua mengakhiri kekuasaannya bulan Mei tahun 1998 dengan sungguh tragis. Ketika itu rakyat muak dan marah terhadap pemerintahan Presiden Suharto karena di dalamnya terjadi praktek KKN. Korupsi-kolusi nepotisme yang berdampak terhadap terjadinya kesenjangan ekonomi di masyarakat sehingga praktek KKN salah satu diantaranya oleh rakyat dijadikan alasan untuk melakukan gerakan reformasi. 25 tahun pasca lengsernya Presiden Suharto, para pengamat, politisi dan berbagai kalangan beranggapan bahwa reformasi belum selesai karena tingkat kesejahteraan hidup rakyat belum tercapai secara merata. Dalam kondisi Indonesia saat ini yang belum kondusif baik itu di sektor politik maupun ekonomi dan lain-lain. Sehingga ada kalangan tertentu yang menuding bahwa reformasi berproses kebablasan dan ada juga pelintiran kata reformasi dengan kata repot nasi. Biarkan mereka menilai reformasi yang mengharu biru itu dari sudut pandang mereka masing-masing. Dewasa ini, masyarakat sudah cukup cerdas. Sebagian dari mereka ada yang membandingkan tingkat kesejahteraan hidup masa Orde Baru dengan masa Orde Reformasi. Mereka secara argumentatif menyampaikan pesan bahwa kehidupan ekonomi rakyat justru lebih sejahtera di jamannya Orde Baru. Dengan munculnya wacana seperti tersebut di atas secara tidak langsung telah menguntungkan Suharto karena nama baiknya menjadi terangkat kembali, terhabilitasi oleh kondisi saat ini yang melingkupinya. Karena reformasi secara signifikan belum mampu menghantarkan kesejahteraan hidup rakyat. Sehingga mendorong masyarakat untuk menengok sejenak ke belakang rekam jejak sejarah periode Orde Baru di bawah pemerintahan Suharto yang kemudian secara cerdas dibandingkan dengan pemerintahan di masa Orde Reformasi. Reformasi Indonesia yang menggetarkan dunia ini ternyata telah mampu menggulingkan Pak Harto dan sekaligus menumbuhkan rasa mencintainya. Itulah yang dimaksud Suharto dibenci dan dicintai.